Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Aziza Dari kelas karyawan Prodiilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cirebon Saya ingin menjabarkan tentang Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Sampah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pemberdayaan Masyarakat adalah Suatu proses yang mengikut Sertakan peran masyarakat Khususnya mereka yang kekurangan Dan kelompok masyarakat yang terabaikan Untuk didukung agar mampu meningkatkan Kesejahteraan secara mandiri Dalam proses ini Pemerintah berperan sebagai mentor Yang siap mendampingi dan mengawasi Proses pemberdayaan masyarakat Pada intinya, kunci dari Pemberdayaan masyarakat ini Kembali ke partisipasi masyarakat itu sendiri Untuk meningkatkan Kesejahteraan dan pembangunan Aspek penting dalam suatu program Pemberdayaan masyarakat Yaitu Program yang disusun sendiri oleh masyarakat Menjawab kebutuhan dasar masyarakat Keterlibatan masyarakat Dan dibangun dari sumber daya lokal Memperhatikan dampak lingkungan Tidak menciptakan ketergantungan Berbagai pihak terlibat Serta berkelanjutan Menjalankan pendekatan Pemberdayaan masyarakat Pada tingkat penentu kebijakan Akan meningkatkan efektivitas Dan efisiensi penggunaan sumber Daya pembangunan yang semakin terbatas Hal ini Akan meningkatkan kesesuaian program Pembangunan dengan kenyataan setempat Dan memperkuat keberlanjutan Program karena masyarakat Mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab Dalam perkembangan kehidupan dan tambah Banyaknya manusia-manusia di Indonesia Ada satu masalah yang belum bisa terpecahkan Sampah Sampah merupakan momok negatif Bagi negara-negara berkembang Seperti Indonesia Di Indonesia sendiri Masih minim sekali alat-alat yang bisa mengolah Sampah hingga benar-benar bisa menjadi nilai jual tinggi Dengan semua perkembangan SDN Inovasi-inovasi baru muncul Dalam pemberdayaan sampah Ada cara yang sudah sangat lama masuk Di kehidupan masyarakat Yaitu 3R Yang artinya Reach Redash Dan recycle Sampai sekarang masih menjadi cara terbaik Dalam mengelola dan menangani sampah Dengan berbagai permasalahannya Penerapan sistem 3R ini Menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah Di samping pengelolaan sampah Menjadi kompos Atau Memanfaatkan sampah Menjadi sumber listrik Atau Tenaga listrik Dari sampah Justru Pengelolaan sampah dengan sistem 3R ini Dapat dilaksanakan oleh setiap orang Dalam kegiatan sehari-hari Mari kita jabarkan dari 3R ini Yaitu Terdiri atas Reach Reach Yang berarti Menggunakan kembali sampah Yang masih dapat digunakan Untuk fungsi yang sama Ataupun fungsi lainnya Yang kedua Reduce Reduce berarti Mengurangi segala sesuatu Yang mengakibatkan sampah Dan yang ketiga adalah Recycle Recycle berarti Mengolah kembali Atau mendaur ulang Sampah Menjadi barang Atau produk baru Yang bermanfaat Dalam dampak sosial Belum banyak masyarakat Yang peduli terhadap Pengelolaan sampah Kepedulian dalam membuang sampah Itu dapat merubah Kebiasaan buruk Dalam membuang sampah Sembarangan Terutama ke daerah sungai Juga dapat berdampak positif Dalam bekerja sama Dan silaturahmi Antar masyarakat Yang mengikuti Binaan bank sampah Terima kasih telah menonton